download time pada jaringan komputer merupakan hal yang seharusnya dihindari ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir yang namanya download time pada jaringan komputer salah satunya kita bisa memanfaatkan yang namanya fitur VRRP pada Router MikroTik supaya memfungsikan Router tersebut memiliki efek Redundant di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fitur VRRP tetapi di video kali ini nanti kita akan melengkapi fitur VRRP ditambah dengan fitur Netwatch seperti apa caranya? tonton terus video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami down time pada jaringan komputer merupakan sesuatu hal yang seharusnya bisa kita minimalisir dari yang pertama internet kita bisa memberikan efek Redundant pada internet menggunakan fitur Load Balance atau Failover kemudian untuk Link kita juga bisa memberikan efek Redundant kemudian untuk Router kita juga bisa memberikan efek Redundant menggunakan fitur VRRP VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol merupakan suatu fitur di MikroTik yang fungsinya itu digunakan untuk memberikan efek Redundant pada Router MikroTik untuk fitur VRRP ini berjalan secara aktif backup, artinya apa? jadi nanti untuk traffic dari jaringan lokal itu akan dilewatkan di salah satu perangkat yang statusnya itu adalah Master VRRP jadi modelnya atau konsepnya bukan aktif-aktif, melainkan aktif backup kemudian untuk cara kerja dari VRRP ini, untuk interface yang mengarah ke bawah misalnya kita punya 2 Router, ke 2 Router ini untuk interface yang mengarah ke bawah supaya bisa sinkron, kita akan konfigurasi VRID yang sama misalnya yang ke bawah 100 di Router 1, yang di Router 2 yang mengarah ke bawah juga nanti nilainya 100 sehingga dengan konfigurasi seperti itu nanti kita bisa memberikan efek Redundant ditambah lagi untuk menentukan yang namanya Master Router untuk Master VRRP nanti kita bisa melakukan konfigurasi Priority pada interface VRRP untuk konfigurasinya seperti apa? sebenarnya konfigurasinya sudah kami bahas pada video sebelumnya jadi bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut Anda bisa tonton terlebih dahulu konfigurasi VRRP pada Router MikroTik pada video sebelumnya ketika terdapat Router VRRP Master mati atau link dari VRRP Master mengarah ke jaringan lokal mati maka VRRP Master akan berpindah ke Router yang masih aktif secara otomatis namun disini ketika interface yang mengarah ke WAN misalnya dari VRRP Master mengarah ke WAN kemudian interface-nya terputus maka koneksi dari sisi klien itu akan tetap dilewatkan di VRRP 1 atau VRRP Master sehingga efeknya nanti traffic hanya akan berjalan atau berhenti di perangkat VRRP Master jadi VRRP Master tidak akan bisa mem-forward paketnya ke internet dikarenakan interface-nya terputus jadi kita bisa memberikan yang namanya tool baru yaitu tool network kita bisa kombinasikan dengan VRRP supaya nanti ketika terdapat link terputus di VRRP Master maka VRRP Master bisa kita pindah ke perangkat yang masih aktif sehingga untuk koneksi di sisi kliennya nanti bisa dilewatkan ke perangkat lainnya yang masih aktif secara normal untuk konfigurasinya seperti apa? jadi disini saya sudah memiliki 2 Router ada Router 1 dan Router 2 Router 1 ini yang bertugas sebagai VRRP Master Router 2 ini saat ini kondisinya stand-by saja karena ini kondisinya adalah backup VRRP backup kemudian ini ada jaringan lokalnya untuk laptop saya terkoneksi ke switch yang ada di bawah ini ke CRS112 kita akan coba lihat konfigurasi yang sudah diterapkan ini Router 1 dan ini Router 2 di Router 1 dan Router 2 sudah saya konfigurasi VRRP untuk interface yang mengarah ke jaringan lokal yaitu ether4 jadi disini untuk ether1 mengarah ke internet ether4 mengarah ke jaringan lokal disini ada status bahwa di Router 1 untuk VRRP ini statusnya adalah RM artinya apa? artinya Router 1 ini saat ini kondisinya dia bertugas sebagai VRRP Master karena disini untuk Priority nya kita konfigurasi lebih tinggi dibandingkan Router 1 untuk Router 2 defaultnya Priority 100 jadi untuk Router 1 karena ini saya akan jadikan Master maka Priority nya saya ubah menjadi 254 oke sekarang kita akan mencoba pengujian ini dalam kondisi link nya aktif perangkat Router VRRP Master nya juga aktif kemudian kita akan coba melewatkan traffic misalnya kita coba melakukan Ping saja ke internet misalnya seperti ini seperti ini kemudian dalam kondisi default ketika Router 1 mati atau interface yang mengarah ke jaringan lokal ini mati maka VRRP Master akan berpindah ke Router 2 tapi nanti beda halnya ketika interface dari VRRP Master yang mengarah ke atas itu terputus traffic nya nanti akan menyantol di Router 1 oke disini kita akan coba membuat seolah-olah interface yang mengarah ke WAN dari Router 1 ini bermasalah dan kita akan coba lihat efeknya itu seperti apa seperti ini efeknya itu nanti di sisi Client nya tidak akan bisa ke internet kenapa? karena traffic dari Client itu nanti akan tetap dilewatkan di Router 1 karena Router 1 statusnya untuk interface VRRP ini adalah Master jadi untuk kondisi seperti ini maka internet tidak bisa dilakukan atau tidak bisa berjalan di sisi Client nya sehingga disini kita membutuhkan yang namanya Tool Network untuk memberikan efek Redundant atau Failover ketika Router 1 ini linknya bermasalah maka akan berpindah ke Router 2 untuk VRRP Master nya caranya seperti apa? caranya kita bisa klik menu Tool Network Network disini kita bisa tambahkan satu Rule misalnya tujuannya suatu host yang ada di internet bebas untuk intervalnya proses pengecekannya Anda bisa adjust sesuai dengan selera masing-masing misalnya disini saya buat untuk proses pengecekannya adalah 5 detik sekali kemudian enaknya ketika kita pakai netbox untuk action nya itu akan sangat fleksibel karena ini nanti berupa command jadi kita bisa buat command nya seperti ini supaya tidak salah kita tes dulu command nya di dalam terminal jadi untuk command nya atau perintah nya nanti sebenarnya melakukan disable atau enable port yang mengarah ke jalingan lokal supaya VRRP Master nya bisa bergeser kita coba dulu seperti ini dia berpindah artinya apa? artinya di sini script nya cukup sederhana ketika seperti ini Master nya nanti akan berpindah ke sini lagi disini kita tinggal copy saja jadi nanti ketika CR1 tidak bisa ke internet maka akan melakukan disable interface VRRP tapi ketika CR1 sudah bisa ke internet maka akan enable interface VRRP kita bisa simpan dan klik OK klik OK untuk saat ini traffic dia lewat di router 1 tapi karena di sini statusnya down maka VRRP nya akan di disable dan akan berpindah ke router 2 jadi disini traffic dari sisi klien akan tetap bisa terkoneksi ke internet karena akan di handle oleh router 2 disini kita akan melakukan pengujian terhadap tool network yang baru kita buat jadi untuk interface yang mengarah ke one ini kita coba cabut maka nanti untuk master nya VRRP Master akan berpindah ke router 2 dan disini karena statusnya down dia akan mendisable sehingga dia akan berpindah seperti ini untuk downtime nya disini kita juga bisa lihat kurang lebih 2 detik jadi dengan konfigurasi seperti ini dengan penambahan network seperti ini maka di sisi user dia tetap bisa terkoneksi ke internet secara otomatis kemudian semisal untuk router 1 ether 1 yang mengarah ke one ini tadi sudah aktif kembali kita coba pasangkan lagi seperti ini maka nanti untuk VRRP Master nya dia akan kembali di handle oleh router 1 lagi nah disini kondisinya sudah kembali up kemudian sebentar lagi untuk interface VRRP ini dia akan bertugas menjadi master seperti ini dan bisa kita lihat disini untuk downtime nya kurang lebih tidak ada untuk proses perpindahannya tadi jadi seperti itu tadi konfigurasi VRRP yang kita combine dengan tool netwatch jadi fungsi netwatch disini digunakan untuk memonitoring yang mengarah ke internet karena kalau kita hanya konfigurasi VRRP dan kita tidak memberikan yang namanya netwatch maka ketika Router 1 atau Router Master VRRP mengarah ke one ini interface nya terputus maka di sisi client dia tidak akan bisa terkoneksi ke internet sehingga kita membutuhkan netwatch digunakan untuk memonitoring suatu host di Router 1 jadi nanti ketika interface One di Router 1 ini mati VRRP Master akan berpindah ke Router 2 kemudian ketika interface VRRP 1 yang One ini sudah aktif kembali maka VRRP Master akan dikembali ke Router 1 untuk downtime nya kurang lebih 2-3 detik dan ini tidak terlalu masalah masih cukup bisa diterima terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini bagi teman-teman yang menginginkan perangkat-perangkat mikrotik seperti yang saya pakai disini atau perangkat-perangkat yang lainnya teman-teman bisa dapatkan perangkat mikrotik ini di website citraweb.com atau di marketplace Citraweb jadi silahkan anda memanfaatkan misalnya anda memiliki voucher-voucher yang anda miliki di marketplace terima kasih bagi anda yang sudah menonton video ini silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika ada pertanyaan atau ide video silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna mikrotik yang lainnya terima kasih sampai ketemu lagi di Mikrotik Tutorial selanjutnya terima kasih terima kasih